Halo guys, jadi di video kali ini gue akan memainkan game yang judulnya itu Lost Dungeon yang mana game ini tuh sebenernya udah rilis dari kemarin ya tapi kebetulan gue baru sempat untuk recording hari ini tapi sebenernya gue udah main dari kemarin sih dan ya disini kita langsung mulai aja dan kita bakalan coba lanjutin akun gue yang kemarin dan kalau kalian perhatikan, ini game udah mengundukung bahasa Indonesia ya guys seperti yang kalian lihat jadi untuk servernya pun baru ada satu doang dan untuk bahasanya pun disini yang didukung ada bahasa Inggris, bahasa Cina mungkin kemudian ada bahasa Thailand, bahasa Vietnam, dan juga bahasa Indonesia dan langsung aja kita coba mainkan nah jadi ini dia, ini karakter gue ya cuman kayaknya gue bakalan coba buat bikin karakter baru aja karena untuk kalian pastinya gak pernah lihat ya untuk pilihan-pilihan rolnya tuh disini nah ini dia jadi untuk rol disini itu ada 5 ya yang pertama itu ada Kesatria, kemudian yang ini ya tapi gue gak tau guys kenapa ini tuh sekarang ketutup ya mungkin karena udah gue pilih kemarin jadi rolnya itu ada 5 yang pertama itu ada Kesatria, kemudian Warrior kemudian ada Penyihir selanjutnya itu ada Ranger dan yang terakhir itu ada Assassin guys seperti itu dan kayaknya untuk sekarang gue bakalan pilih yang Mage aja ya untuk gendernya pun disini masih gender lock jadi kalian tuh gak bisa milih gender disini untuk nicknya gue bakalan pake DGID langsung kita masuk aja oke ini dia jadi dalam game ini tuh ternyata kita gak bisa bikin rol yang sama dalam satu akun ternyata ya aneh sih ini dia jadi untuk kalian yang mengira game ini tuh game MMORPG itu salah guys karena game ini tuh bukan game MMORPG ya memang kalau di kotanya kalian tuh bisa ketemu player kayak gini multiplayer kayak gini ya cuman kalau misalnya kalian masuk ke dungeon itu kalian gak bakalan bisa ketemu sama player lain guys jadi fokus kalian disini tuh buat menyelesaikan dungeon ya sekarang gue bakalan coba ikutin dulu untuk misinya untuk dialognya gue skip-skip aja kita fokus ke gameplaynya aja guys kita dapat senjata lumayan kita pasang dulu coy BTW untuk playernya disini juga lumayan rame sih guys dan sekarang kita disuruh buat ngelapor ke dia ini dia ada skillnya sekarang ya jadi untuk dalam game ini itu ada 4 slot skill yang mana skill yang bisa kalian gunakan itu disini kayaknya lumayan banyak sih ya nah seperti yang gue bilang tadi ini ada 2 mode permainan yang pertama itu bukan mode permainan juga sih tapi lebih ke arah kayak kontrol gitu yang pertama itu ada mode klik mungkin kemudian ada mode sederhana seperti ini kayaknya gue bakalan pilih sebelah kanan aja biar lebih gampang kita lapor lagi ke dia untuk kalian yang suka game pixel atau kalian yang mungkin suka main game kayak guardian tales gue rasa game ini tuh sangat-sangat worth it sih sekarang kita disuruh ngapain nih ke sini kah oke ini dia kita masuk ke dalam dungeonnya bisa dibilang game ini tuh kayak game-game idle guys cuman kalo game idle kan itu full auto ya kalo disini tuh kita full manual guys oke kita gas dulu ya gameplaynya kayak gini doang sih kita cuman disuruh buat kelarin misi kemudian ngekil-ngekil monster kayak gini ya gak ada yang bisa kita kerjain selain beginian sih guys lah kok damage magi single ya gue kirain magi bakalan lebih gampang guys buat kelarin misinya ya ternyata makin sulit dong damage nya single ternyata cuman menang di range area doang sih itu kan single coy kalo tau gini mending gue pilih yang lain dah nah seperti yang kalian lihat jadi fokus kita tuh disini cuman buat mengerjakan misinya kita bakalan disuruh buat ngekil monster kemudian kita disuruh buat kayak semacam mengaktifkan portal-portal gitu dan selanjutnya kita bakalan disuruh buat pindah ke dungeon yang lain guys dan disini untuk dungeonnya itu semakin jauh kalian berpetualang untuk monsternya bakalan makin sakit coy dan juga makin keras ya nah seperti yang kalian lihat makin susah dilawan guys tuh udah gak mati sekali hit dong itulah kenapa gue saranin ke kalian kalo misalnya kalian pengen main game ini tuh mending pilih roll yang damage nya itu area guys jadi kalian tuh lebih gampang buat nilesain misi kalian ya biasanya kalo magi kan damage nya area ya tapi untungnya dalam game ini tuh kita bisa ngehit atau ngekill sambil jalan ya kayak kita aktifkan dulu alah gua dikepung dong alah alah ya 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 mati gua kita coba bangkit di kota aja apa disini aja guys disini aja kali ya oke kita lanjut lagi sekarang kita aktifkan portal ini wah sumpah ini gak enak banget sih harusnya kita pilih tuh yang area-area aja coy wah dikejar gua ini gua kalo kena tabok lagi mending coy sih oke tinggal 1 kali hit doang oh iya jangan lupa ngumpulin yang kayak dropan-dropan gini ya guys kadang kan itu ada kayak semacam butiran-butiran warna biru gitu karena seperti ini nah itu buat nambah stamina kalian ya atau sp kalian gitu yang buat mengeluarkan skill dan kalo yang warnanya merah itu buat nambah darah guys oke tinggal 8 lagi dong masih banyak banget guys oh kita disuruh buat ngekill pejuang goblin ya terus gua ngapain oh iya kalian tuh jangan lupa buat ngumpulin peti-peti kayak gini juga ya karena itu bakal ngasih kalian dropan kayak misalnya armor atau senjata oke ini kasih yang warna merah dong gua butuh healing gua butuh healing 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 oke alah 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 malah dihalangin buset ya paling gameplaynya gini doang sih guys gak ada yang spesial juga ya kalian tuh cuman disuruh buat ngekill-ngekill monster doang kayak gini udah berasa main game idle sih cuman ini tuh manual aja guys tapi untuk kalian yang suka game-game kayak guardian tale seperti yang gua bilang sebelumnya ini tuh lumayan worth it sih oke kayaknya gua bakalan main ring soy sih ini tinggal satu lagi ya oke udah kelar dan sekarang kita disuruh buat ke rumah tua elf oke kita masuk dungeon lagi alah langsung ditabok dong gua kita disuruh buat mengalahkan monster disini oh sekarang gua ketemu monster elite dong wah makin rame buset nah inilah guys kenapa alasan gua nyuruh kalian buat nyari ini ya buat nyari class atau roll yang bisa damage area gitu karena ini tuh ribet parah sih oke gua mening soy dong kayaknya gua bakalan bangkit dulu di kota gua bakalan coba buat upgrade-upgrade karakter gua dulu kita coba liat email lah kok ilang lah ilang dia disini gua tadi perasaan dapet armor deh gua gak ada dong disini ada kemampuan oke disini gua dapet skill baru guys kita pake dulu kalo gitu oh lumayan dong ini kita skill pasif kita pelajarin dulu kalo gitu ini tuh meningkatkan damage skill aktif sedangkan kalo ini meningkatkan damage skill aktif juga cuman bedanya di skillnya doang ya oke menarik dan ini bisa kita pasang kah oh gak bisa guys yaudah kalo gitu kita bakalan coba buat oh ini kemampuan apaan lagi nih bukannya udah tadi ya oh di upgrade oke bisa di upgrade ternyata dan untuk upgrade skill itu kalian membutuhkan yang namanya skill point ya guys wow dia punya pet dong ini kayaknya levelnya udah pada tinggi-tinggi semua ya bisa pasang kostum juga buset ini game keren parah sih oke kita bakalan lanjut lagi buat masuk ke dungeonnya ya walaupun cuman game pixel art biasa tapi fitur-fiturnya lumayan kompleks ya oh dapet skill area gue sekarang lumayan lumayan tapi ini magi darahnya tipis banget sih kemarin kalo gue gak salah ya guys yang waktu gue pake fighter atau warrior gitu darahnya itu sampe seratusan lebih coy sedangkan ini tuh cuman mentok di 26 doang ya ini cuman 26 kali tabok udah mending coy ini mah PTW disini kita gak bisa langsung teleport ke tempat misi kita kah jauh banget guys kalo jalan ya oke kita udah nyampe sekarang oke lumayan makin sakit skill gue wih langsung naik level buset ya salah arahin skill dong gue oke cuman bisa kayak gitu doang jadi ternyata gak bisa diarahin ya wih langsung satu kali tabok doang sekarang kita disuruh buat nyari teleportasi kita aktifin dulu lumayan menuju ke mata air permudaan permudaan maksudnya oke itu ada darah tapi gue udah full sih kita pindah dungeon lagi dan ini tuh monsternya bakal makin sakit sih ya sekarang tuh ada towernya guys jadi kalo misalnya kalian mendekat kayak gini itu dia bakalan disorang kalian dong wih langsung mat wih langsung meningsoy gue oke ada darah ada darah oke naik level gue ternyata alah ini gue tipis banget ya btw gak ada armor gitu yang bisa gue pasang bentar guys gue cek dulu inventory gue oke ada satu dong lumayan ya dia gak nambah heal gue ya ala tipis banget sumpah ini game susah banget ternyata ini ada chest lumayan kita ambil dulu dapet beginian oke kita pasang langsung kayaknya gue bakalan main sambil lari-lari aja sih kita ambil dulu guys dapet armor lumayan oh ya ini apa nih oh buat top up oke darah gue nambah jadi 36 ini kita aktifin dulu oh ya dapet apa nih sekarang dia pake perisai dong btw disini kalo misalnya kita ganti armor itu tampilan karakter kita bakalan berubah kah sejauh ini yang bisa mengubah tampilan karakter itu cuma senjata ya guys sedangkan kalo untuk skillnya itu eh maksud gue untuk armornya itu belum ada sih gue kayak gitu aja gue mainnya sambil lari alah nyangkut buset alah nyangkut astaga btw game ini tuh lumayan seru sih kalo dari pendapat gue ya seru banget sih guys oke ada chest kita ambil dulu dapet baju besi lumayan oh iya jadi untuk baju itu gak mengubah tampilan karakter ya wih rame dong kita kumpulin dulu coy oke ada kelar dan ini gue dapet sabuk dan ini tuh ada chest yang warna biru oke dapet sepatu guys lumayan ya paling kerjaan kalian tuh gini doang di game ini ya paling cuman kayak dungeon kemudian mengumpulkan material atau equipment-equipment kayak gini ya gitu doang sih gak ada yang lain lagi sih guys fokus dari game ini tuh cuman dungeon sih sebenernya oke kayaknya sampai disitu dulu aja untuk gameplay game kita kali ini dan seperti biasa untuk kalian yang suka video ini jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati